Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di sejajah-sejah youtube channel Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel Kali ini nih, gue akan menceritakan mengenai viralnya Kisah bus berhantu jurusan Bekasi, Bandung Dan juga penjelasan ilmiahnya geng Beberapa waktu yang lalu ya, netizen dihebohkan dengan kisah bus hantu Yang dibagikan oleh salah satu pengguna Instagram nih Dari akun milik Ed Hebosto ya Ia membagikan kisahnya nih melalui instastory miliknya geng Yang kemudian ia rangkum di dalam sebuah platform blog Cerita bus berhantu jurusan Bekasi, Bandung ini pun akhirnya ditanggapi ramai oleh netizen Kisahnya berawal dari bus yang ditumpanginya tampak memiliki banyak kejanggalan ya Mulai dari penumpang yang duduk tegap dengan muka pucat nih dan juga terdiam Hingga bau anjir yang tercium Cerita yang awalnya ia bagikan melalui instastory-nya pun nih Akhirnya ramai diperbincangkan dan sudah melebar juga ke media sosial lainnya Nah walaupun banyak netizen nih yang turut percaya Secara ilmiah ya geng Ilmu pengetahuan menolak adanya hantu dan deretan hantu Yang selalu ditabrakan dengan berbagai teori ilmiah Yang menjelaskan bahwa keberadaan hantu itu nihil Penjelasan ilmiah yang pertama nih Tentang bus hantu jurusan Bekasi, Bandung adalah efek gelombang elektromagnetik Nah keberadaan hantu nih biasanya dilihat dari adanya gelombang elektromagnetik yang terpancar ya Elektromagnetik nih sangat dikaitkan dengan adanya keberadaan sosok hantu geng Tak heran nih jika elektromagnetik selalu jadi teori yang dikaitkan dengan makhluk tak kasat mata ini Gelombang elektromagnetik sendiri nih pada tubuh manusia secara langsung mempengaruhi otak loh Menurut penelitian nih adanya pola aktivitas aneh di otak yang disebabkan adanya elektromagnetik tersebut Membuat seseorang merasa adanya hantu di dekatnya Nah terlebih lagi nih kondisi bus yang diceritakan memang sudah tua nih geng Kemungkinan terdapat sumber elektromagnetik di dalam bus tersebut ya Yang membuat persepsi penumpang menjadi halusinatif Menurut penjelasan ilmiah yang kedua ya adanya infrasound pada bus Teori infrasound nih juga bisa dikaitkan dengan viralnya Kisah bus hantu yang ramai dibicarakan di media sosial ya Infrasound sendiri nih adalah suara dengan frekuensi yang rendah hingga manusia gak akan bisa mendengarnya Biasanya hanya berfrekuensi 19Hz Suara semacam ini nih ternyata mampu dibuktikan secara ilmiah Dapat membuat seseorang tak nyaman secara fisiologis Infrasound sendiri sangat masuk akal jika dalam sebuah kendaraan nih geng Sebuah studi ilmiah pernah meneliti dampak suara turbin angin Serta suara lalu lintas di sebuah pemukiman ya Suara dengan frekuensi yang sangat rendah ini nih Ternyata dapat menyebabkan disorientasi Perasaan panik Perubahan denyut jantung dan tekanan darah Serta perasaan ditakuti oleh hantu Penjelasan ilmiah yang ketiga nih mengenai bau anjir jamur ya geng Jadi nih bau anjir yang disertakan oleh pemilik akun Ed Hebosto Bisa juga nih berasal dari jamur Hal ini sendiri menurut penjelasan ilmiah ya Mungkin terjadi karena kondisi bas yang sudah tua Yang memungkinkan tumbuhnya jamur Dan pertumbuhan jamur nih sangat mudah terjadi di tempat-tempat yang lembab ya Bas tua pun nih bisa jadi tempat yang cukup lembab Sehingga bisa ditumbuhi jamur Walaupun juga jamur sering dikaitkan nih dengan tempat yang angker ya Secara sederhana ternyata jamur mengeluarkan gas-gas tertentu Yang jika terhirup bisa langsung berdampak pada otak ternyata geng Sehingga ya seseorang bisa saja seolah berebut oksigen dengan jamur Yang mengakibatkan nih oksigen ke otak terganggu dan terjadi proses halusinasi Menurut penjelasan ilmiah yang keempat nih adanya karbon monoksida Menurut sebuah jurnal medis yang dipublikasikan di American Journal Ophthalmology Salah satu penyebab suatu area jadi berhantu nih geng adalah karbon monoksida Gas satu ini nih bisa membuat seseorang menjadi halusinasi secara liar Menurut penjelasan ilmiahnya nih jika dikaitkan soal bus berhantu yang viral tersebut tadi Bisa jadi mesin bus tersebut kurang terawat Sehingga nih tingkat karbon monoksida yang dihasilkan mesin lebih tinggi Daripada kendaraan-kendaraan lainnya Terlebih lagi kondisi bus nih sering dipakai kosong dan melaju dengan kencang Nah itu tadi dia sedikit cerita nih mengenai viralnya Kisah bus berhantu jurusan Bekasi, Bandung Dan juga penjelasan ilmiahnya Nantikan terus ya geng video-video berikutnya Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum